Pemerintah Kabupaten Kubur Raya melaksanakan konsultasi publik penyusunan rancangan awal pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD di Aula Kantor Kubur Raya Jumat Pagi. Dalam rangka percepatan pembangunan di Kubur Raya, khususnya di bidang infrastruktur, PMKP Kabur Raya akan mengajukan 9 titik jalan kabupaten untuk berubah status menjadi jalan provinsi. Diperkirakan 9 titik jalan yang diajukan sepanjang 150 km yang tersebar di Kubur Raya. Nanti kita sampaikan di Mesirimbang Kabupaten, usulan itu kita sampaikan secara Pak Gubernur dan secara informal komunikasi sudah kita lakukan. Artinya sudah kita sampaikan tapi secara formal nanti di Mesirimbang Kabupaten. Coba ya nanti bisa menjadi agenda di Mesirimbang Provinsi. Karena yang kita sampaikan ada argumentasi dasarnya yang jelas. Dan itu saya kira sesuai dengan apa yang karena kita ini kan wilayah penyangga ibu kota sehingga kan kualitas jalan-jalan yang langsung berhubungan dengan pusat-pusat ibu kota yang langsung terkoneksi dengan kota Pontianak itu kan harusnya baik lah. Kalau enggak nanti potret Kalimantan Barat pun jadi kelihatan kurang seperti ini kan. Masa di daerah penyangga jadi itu kedua. Yang kedua jumlah penduduk Kubur Raya kan besar. Nomor tiga 604 ribu. Berarti secara paralel kan juga itu sama dengan apa yang tak pasti akan menjadi satu kontribusi lah untuk PAD maupun untuk pembangunan di Kalimantan Barat.